Intro Selamat datang kembali di Stand Up Comedy Indonesia Stand Up Comedy Indonesia Yang di atas pasti Oke kalau begitu kita langsung saja ke peserta pertama yang akan hadir di atas Oke ini jagoan gue yang muncul duluan nih Tepuk tangan buat Rian Udah kenal kan ya Sejak gue ikut Stand Up Comedy Indonesia berat badan gue ini naik Dan yang pertama kali nyadar adalah pacar gue Dia bilang sayang kamu gendutan ya Gue kasih tau ya buat cewek-cewek Bukan cewek doang yang sensi kalau dibilang gemukan Cowok juga Mungkin di depan lo gue bakal bilang Sayang ini tanda aku lebih sukses Tapi di rumah gue akan ngaca Iya ya Astagfirullahaladzim udah 34B Terus pacar gue akhirnya nyuruh gue sayang kamu Dengan kamu ke fitness aja deh kamu nge-gym Gue bilang gue gak mau Kenapa? Karena gue ini bukan orang yang setuju dengan konsep Kamar mandi besar dimana cowok mandi bareng-bareng Bukan karena gue geli Kalau gue suka gimana? Gue dari kecil gak pernah mandi sama cowok Gue cuma gak punya antisipasi Kalau nagih gimana nanti? Terus ternyata gak semua tempat fitness itu Kamar mandinya pake pintu Di tempat gue fitness Kamar mandinya pake apa coba? Pake tirai Sekarang gue kasih tau ya Tirai itu gak akan bikin lo keliatan jantan Ketika lo mau marah Kalau orang sebelah ngintip lo mandi Kalau pintu itu gampang Woy! Ngapain ngintip-ngintip gue mandi? Dasar orang kurang ajar Jedar! Selesai Kalau tirai Woy! Ngapain ngintip-ngintip gue mandi? Dasar kurang ajar Serut Dimana jantannya itu? Udah gitu di tempat fitness itu Selalu ada orang-orang kayak David Naif ya Berotot banget gitu Gue gak ngerti sebenernya Fahedah dia tuh apa sih mau berotot gitu? Apakah itu akan membantu pekerjaannya? Enggak kan Kalau misalkan pekerjaan lo itu Ya misalnya lo persiapan untuk olimpik Atau lo untuk sea games Ya udahlah Gue pernah latihan di samping orang Berotot banget Gue tanya Pekerjaan lo apa? Seles Lo buat apa coba jadi seorang sales yang berotot? Apakah itu akan membantu pekerjaan lo? Enggak kan? Gue sekarang membayangkan seorang sales yang berotot Apakah pagi-pagi dia akan datang ke kantor Lalu presentasi depan bosnya? Selamat pagi pak Hari ini saya akan melaporkan kuota penjualan kami Yang bulan ini menjadi semakin besar Dan walaupun penawaran serta pemerintahan perusahaan bertolak belakang Tapi percayalah citra kita di mata customer sangat baik Enggak kan? Enggak kan? Terus lo buat apa berotot berlebihan kayak gitu kan? Terus orang-orang yang berotot kayak gini itu ya Selalu kalau misalkan dia mau mainin alat di tempat fitness Dia akan cari perhatian lo Seolah-olah lo tuh harus lihat dia mau ngapain Gue pernah lihat ada alat Cuma barbel biasa Terus ada orang mau makin dia biasa kayak gini Gue tungguin oke nih orang kayaknya akan melakukan sesuatu yang gokil nih Masih tungguin dia masih kayak gitu Terus lo tau dia ngapain? Dia ngambil barbel Terus sekali abis itu pergi Ini orang-orang kayak gini faedah hidupnya apa sih? Bikin suara-suara aneh Terus banyak gaya ngangkat cepat sekali Gitu orang-orang yang berotot kayak gini tuh Berototnya sampai semua centimeter di badannya Sampai keteknya berotot juga lo pernah lihat gak? Dia jalan jadi kayak burung onta gitu Pertanyaan gue cuma satu Lo kalau kekar kayak gitu Lo pipis gimana? Apa sama persis kalau lo ngangkat barbel? Ternyata! Terus di tempat fitness gue dapet yang namanya personal trainer Pelatih personal Dimana tugas dia adalah menyemangati lo Tapi gue merasa personal trainer ini Kalau misalkan ngasih motivasi Gak tau tempat dan gak tau waktu Gue lagi angkat beban Dia bilang Iya Rian bagus Terus Terus Sedikit lagi Atur nafasnya Oke Gue latihan sepeda Dia gitu juga Ayo Rian Terus Bisa Bisa Atur nafasnya Sampai terakhir dia masih kayak gitu Rian Terus Bisa Dorong Atur nafasnya Pak Ini saya lagi buang a**ar loh Lagi nyemangatin saya Biar ini saya kelar dulu Abis ini saya keluar Latihan lagi Dasar pelatih aneh Serut Terima kasih Seorang pendekar Ketika dia bertarung Dia tidak lagi sibuk dengan persoalan teknis Dia tidak lagi asik untuk memperjelas Atau menjelas-jelaskan Kemampuannya dalam berteori Semua itu sudah inherent di dalam dirinya Menjadi satu tindakan Utuh Dan yang tampil adalah Kekuatan dan kemenangan Seluruh teori Seluruh teknik yang ada dalam stand up komedi Itu sudah kamu kunyah Sudah menjadi milik dirimu Sehingga kita tidak lagi menemukan Pada aspek teknik apa Ini teorinya apa Itu sudah tidak laku Sudah tidak ada Karena kamu muncul dengan kekuatan Seorang pendekar Terima kasih banyak Rian hari ini sudah selesai Tiga putaran Semuanya sudah dilewati dengan baik Sudah memberikan yang terbaik Jadi kita kasih tepuk tangan sekali lagi Untuk Rian Adriandi Terima kasih semua Thank you Terima kasih.